hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi bersama saya Diamond Boy 22 kali ini kita bermain game Robbery Bob kali ini teman-teman sekalian kita sudah lama banget enggak review game teman-teman sekalian dan seperti kalian lihat guys di sini di video sebelumnya kita lakui ini guys untuk cara mengatasi shader di Minecraft jadi disini karena saya banyak main Minecraft sudah lima video Minecraft yang saya buat jadi disini kita akan coba ini aja ya ganti-ganti game ya teman-teman sekalian karena lebih lamanya itu adalah review game kenapa karena saya sudah lama banget enggak review game teman-teman teman-teman sekalian karena saya review game cuma satu teman-teman sekalian tapi tenang saja guys karena masih ada lagi saya akan review game teman-teman sekalian dan nanti di video kali ini review game yang aku akan coba buat dua video nanti nanti apa nanti di video review game ya guys ya nanti kita akan lihat ya Nah di episode kita dan di game ini teman-teman sekalian game ini berceritakan tentang seorang Bob si pencuri teman-teman sekalian Nah Bob ini di penjara karena dia melakukan hal-hal yang tidak boleh yang dilakukan seperti kayak menyuri gitu ya menyuri uang menyuri bantuan berharga dan juga kayak apa gitu ya Nah karena Bob ini di penjara jadi dia dibebaskan sama temannya gitu ya atau atasannya lah gitu ya dan kita ini kita akan bermain game Robbery Bob yang pertama sebenarnya masih ada guys Robbery Bob yang kita akan mainkan yaitu Robbery Bob pertama dan Robbery Bob kedua yang berjudul double trouble teman-teman sekalian langsung saja kita akan bermain game Robbery Bob dan kita mau mainnya dimana teman-teman sekalian karena disini chapter yang saya selesai ini sudah selesai ya sampai 8 babak teman-teman sekalian tinggal 2 babak itu ekstra dan tantangan ya teman-teman sekalian maaf ya kalau disini kayak kalian nanti bakal lihat oke kok bahasa Indonesia karena disini ada optionnya itu nah ada opsi nah disini kalian bisa ganti bahasa Indonesia ya teman-teman sekalian bisa diganti bahasa-bahasa kalian ini ada yang Inggris Perancis Portugis banyak lagi ya sudah ya kita akan bermain game Robbery Bob kita akan main di ekstra aja teman-teman sekalian dan game ini kalian harus benar-benar fokus teman-teman sekalian kenapa karena setiap pada bab itu setiap pada babak itu itu bakal lebih sulit semakin kalian selesai semakin kalian mainkan terus semakin akan susah teman-teman sekalian langsung saja kita main game Robbery Bob pertama di level 10 ya guys level 10 ekstra teman-teman sekalian ya lagi muat guys dan selamat datang di game Robbery Bob pertama teman-teman sekalian dan bajunya ini kenapa kok beda gitu ya teman-teman sekalian karena saya pakainya baju maling berkelas teman-teman sekalian dan mohon maaf kalau ini suara suaranya itu enggak kedengaran teman-teman sekalian karena saya ini pakai suara ini guys apa namanya suara gak bisa dengar suara kalian karena aku pakai headset maksudku ya sudah kita akan coba lagi guys karena disini kalian pasti kalian lihat disini ada target kita itu sampai 7 menit ya teman-teman sekalian dan saya ini agak susah banget main game ini guys ya kenapa karena karena ini kalau sampai lama terus eh kalau saya di level 10 ini lebih susah banget gitu ya oke apa baik banget teman-teman kita akan main aja teman-teman oke pertama itu kita akan coba ini teman-teman sekalian kamu berapa banyak terus disini kita akan coba sembunyi teman-teman sekalian kita harus cepet-cepet sebenarnya guys kalau nggak masuk kali ya hehehe 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 dan sebenarnya guys game ini guys agak susah banget untuk menyelesaikannya guys ya tapi gapapelah kita langsung aja ini guys sobat yang ngomong ya hehehe jadi kita langsung aja emang guys bisa jadi ada pak polisi teman-temanku sekalian dia belakang itu terus kita akan ambil beberapa item sini hehehe teman-temanku sekalian haduh oh by the way guys disini saya akan mau lihat tunjukin kalian teman-temanku sekalian nah disini eh saya kemampuan saya ini sudah di ini guys apa udah aku tingkatin atau sudah di upgrade nah disini ya ada toko juga untuk kalian bisa beli beli kayak putih utilitasnya atau juga melakukan pakaian teman-temanku sekalian ya ya di sini saya itu pakai jas bergaya untuk maling berkelas nah tapi yang belum tahu jas bergaya ini bisa menambahkan uang kita teman-temanku sekalian kenapa kalau sedangkan pake baju yang pencuri itu kayaknya enggak ini agak sedikit gitu kalau pakai jas bergaya kayaknya lebih cepat banget kita dapat uangnya ya itulah langsung saja kita bakal kemain guys uh tidak boleh tidak boleh kita tata gimana tata sabar 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 takut aku sabar ada nenek guys nenek ada nenek guys sabar nah ya kena guys oke saya skip aja teman-teman sabar oke teman-teman sekalian aduh ku harus ulang dulu teman-teman sekalian karena tadi saya kalah tuh kan ku bilang apa guys kalau di main extra ini agak sulit susah banget guys ya karena game ini sudah ini guys apa namanya apa namanya jadi susah banget kita menangi gitu guys ya namanya juga game guys ya ya kita kecepatin aja biar nggak kelamaan waktu oke bagus teman-teman aja biar nggak kelihatan guys ya aduh guys kelihatan guys oke gak kelihatan it was at this moment that nathan knew he fucked up semoga nggak kelihatan ya aduh guys aduh guys aduh kalau kalian ketahuan makan nanti ini aduh aduh guys saya ulang lagi teman-teman sekalian maafin guys kalau kalian ketahuan kita akan ditangkap teman-teman teman-teman sekalian ya jadi kalau kalian ini guys kalau kalian ketahuan maka berarti kalian kalah gitu jadi agak sulit menjadi seorang pencuri guys ya lebih mudah lah game ini guys criminal case guys kenapa karena menurutku gamenya lebih bagus dibandingkan game ini gitu apa dibandingkan game robberybob ini agak susah banget teman-teman sekalian kecuali orang pro pro player lah ya saya ini mainnya game ini tuh berapa jam gitu ketahuan kan ketahuan kan nah ada ketahuan sudah guys dadah ketahuan ih susah banget ya sudah kita akan coba main yang lain aja gitu teman-teman jadi pada main game yang ekstra level 10 karena level 10 tuh susah banget teman-teman sekalian kita akan main gamenya di game musimpanok aja ya semuanya atau di ini kalau kalian mau lihat jalan cerita babak pertama kalian boleh lihat lah kita akan main di ini ya di sini ya yang level terakhir guys pasti kalian sudah tahu lah ini jalan ceritanya tapi seperti biasa kalau kalian mau baca silahkan skip aja oh ya lupa guys di sini ada si siapa guys namanya ada si pencuri detektif nih guys yang palsu aduh parah sih guys kalian tahu sih kalau kalian tahu guys kalau kalian tahu pencuri detektif ini ini guys pengkhianatnya teman-teman sekalian jadi jalan ceritanya itu ketika dia ngambil semua beberapa hal barang itu dia ini guys apa namanya itu dia apa eh lari 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 ini guys apa apa jalan ceritanya itu ketika dia sudah bro Bob ini sudah mau mencuri beberapa hal yang dia lakui maka Bob ini berhasil sudah maka ini guys si pencuri detektif ini guys yang nanti Bob itu itu jalan ceritanya oke wuuu lari 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 tapi guys kayaknya ketauan guys ya sabar saya ulang lagi ya oke teman-temanku sekalian kita sudah sampai ke sini teman-temanku sekalian dan saya ini habis ambil beberapa item nyembalan yang berharga teman-temanku sekalian oh ketauan guys ya tahu aja kita ada disitu guys tapi gak apa-apa kita sembuhi teman-temanku sekalian kita akan cepati aja teman-temanku sekalian jadi mudah kita ini guys selesai gitu karena disini agak lama juga sih sebenarnya guys oh no 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 saya mau kabur teman-temanku sekalian oke oke keluar ya dia kemana uh kesana kesana eh nice 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 dengan begitu saya bisa dapat sesuatu nah jadi kita akan coba nunggu dia dulu nanti dia akan target kesini nah itu tergat target jadi jadi dia bisa tahu guys kita bisa dimana gitu gimana enaknya hi 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 ada kasakan tuh hahaha oke kita langsung ini guys aduh ada polisi guys teman-teman sekalian kita coba ini guys ya eh jalan dimana cuman ketahuan guys disini banyak polisi saya gak bisa ini sebenarnya hahaha kalau bisa sih enak sih aduh aduh dia kembali kesini kayaknya masih banyak polisi teman-teman sekalian aduh guys semoga aja kesini sih nah tuh masih ada polisinya guys cuman ketika kalian harus bener-bener hati-hati gitu nah jika ketahuan ini gitu apa kena kita aduh apa-apa sih parah banget hehehe waduh dia jalan kesana jalan kesana gimana caranya kita keluar aduh dia kesana lagi aduh gak bisa sih guys kita cepati aja guys ya oke teman-teman sekalian aduh sulit banget teman-teman sekalian karena disini saya tunggu dulu mereka pergi teman-teman sekalian dulu dulu takut-teman takut saya takut sekali saya takut sekali ada polisi di dalam aduh gimana guys tempat sembuhi kita kurang banget itu nangis kita penunggu gitu wuuu 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 mereka ada di dalam jadi tulis gitu tuh 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 lalu 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 spesokat lalu 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 kita kedua itu berarti waktu teman-teman yang dimana kain ini harus diselesaikan waktunya dengan cepat gitu kalau waktunya dengan cepat maka mudah kita selesaikan nah jika waktunya terus lama terus kita ini itu sosial lolos yang kita selesaikan lama untuk diselesaikan maka kita enggak bisa dapat ya gitu Nah kalau ini guys adalah karung koinnya teman-teman sekalian karung koinnya ini nunggu kita ini dapat banyak gitu kalau kita dapat banyak maka kita dapat bintang karungnya teman-teman kalau enggak dia kayak kurang sesuatu gitu kayak masih 70% atau 99% itu seperti itu ya oke langsung saja kita akan ini guys lihat kayak apa kasihnya atau gambarnya nah ini guys gambar di babak pertama di babak pertama selesai guys ya di mana si detektif palsu ini sudah dipenjara dan robot ini berhasil mencuri dari mencuri dari harga dari si pencuri detektif ini guys ya dan itu pun selesai guys babak pertama ya ya baiklah teman-temanku sekalian kita sudah recordnya sudah 18 menit ya sama sih guys ih lama banget ya gitu sangat sulit sih guys game Robby rebob tapi sebenarnya sih saya ini sudah selesaikan banyak banget ya guys di di babak pertama di babak kedua teman-teman juga ini guys ya dan menurutku nanti kita akan main lagi beberapa game yang saya akan mainkan nanti di next video selanjutnya teman-temanku sekalian ya ya mungkin kalian suka suka game Robby rebob pertama yang saya review game ya terima kasih dan kita akan ketemu nanti di di next video berikutnya teman-temanku sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh